Intro Percaya atau tidak, mereka ada? Selamat malam BNS Squad, jumpa lagi kali ini dalam program terbaru BNS yaitu BNS Mirror, Misteri Horror. Bersama saya, Radhi Veronika. Dan acara untuk malam hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana persahabatan hubungan kita dengan dunia lain. Serunya lagi, saat ini saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan Ray Anggrini dan sesuatu yang dibawa bersamanya. Kita sapa dulu. Halo! Hai! Gimana kabarnya Ray? Baik banget, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ini saat ini sepertinya tidak sendiri nih. Oh enggak, kebetulan. Bentar ya, pasti akan kukenalkan. Boleh tau namanya dulu? Mina. Mina? Ya, say hi Mina. Mina. Keren banget. Nah, ini sudah salah satu yang bisa menjadi perbincangan seru kita juga nih. Karena malam hari ini, BN Squad, kita akan bicara tentang bagaimana pengalaman mistis di dunia kerja, salah satunya di radio. Bicara soal dunia lain, semua orang pasti punya pengalaman ya, baik itu pengalaman pribadinya bersama dengan sosok di dunia tersebut. Nah, saya ingin tau sekali nih, bagaimana pengalamannya Ray ketika di dunia kerja? Apalagi kita tau kalau Ray ini juga penyiar ya, di salah satu radio begitu. Pasti punya pengalaman ya, yang cukup creepy menyeramkan. Kayaknya bisa dibatasi, kalau penyiar kayaknya mantan deh. Oke. Kayaknya mantan ya. Yang sebenarnya kalau bicara soal di dunia kerja, lebih tepat tuh sebelum itu. Berawal dari sakit sih awalnya. Jadi waktu itu kebetulan saya muslim, ya kan aku muslim. Jadi kita pernah di padepokan pesantren, nah di saat itu sakit. Nah, ada kali sekitar 40 hari, nah tiba-tiba tuh disitu ngerasa kayak yang, oh yaudah gitu. Ngelihat ada sosok yang datang, setelah itu tuh kayak lebur, ngalir aja bahwasannya setelah itu bisa ngeliat gitu loh. Dari sakit dulu, demam kalau biasanya demam gitu. Iya demam sih, tapi gak terlalu berat-berat banget. Kayak lu tuh uring-uringan gitu. Terus setelah itu sampai akhirnya beranjak besar, yaudah akhirnya sampai kayak sekarang. Kalau bicara soal pengalaman mistis yang ada di radio, tempat kerja lama ya. Sebenarnya dimana-mana tuh ada, ada banget. Disini juga ada ya. Tapi kembali lagi kepada kita. Apakah kita tuh peka atau tidak peka? Ada tipe dua sih sebenarnya ada orang yang peka dan ada orang yang gak peka. Orang yang gak peka sebenarnya ada. Feel di diri dia tuh sebenarnya ada. Dia ada. Tapi ngebentengin diri dia bahwa saya ini gak ada. Gitu loh. Setiap kita punya sense sendiri terhadap itu. Jadi kalau bisa bilang, oh gue gak percaya loh itu ada. Ada. Gitu loh. Terus kalau misalnya apa pengalaman kamu sendiri yang ada di radio. Ya mungkin di saat itu membawakan apa ya. Bisa dibilang program yang memang di saat itu belum ada di daerahnya. Iya. Sehingga memanggil. Gak usah kita memunyikan sesuatu lagu atau musik terhadap panggilan gaib. Dengan cara kita yakin ada aja. Ada gitu loh. So far sejauh gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya sudah menggunakan ritual sesajen. Apalagi peran kata. Saya sih kayak gitu. Begitu dan pengalaman yang disaksikan oleh Rere ya panggilannya ya. Waktu di studio itu seperti apa. Namun sebelum disampaikan. Saya ini jujur ya penasaran dari tadi. Saya ngerasa ada aura yang cukup kuat. Tapi auranya bersahabat gitu. Dari Rere. Dan juga si kecilnya. Iya Mina. Mina itu berawal dari sebuah cerita yang believe or not kita tuh lagi berobat. Karena memang ada sesuatu yang bawaan dari diri sendiri. Dia ada di sebuah kursi. Dimana kursi itu sebenarnya apa ya. Biasanya kosong gitu. Tiba-tiba Mina itu ada di sana. Ada di situ. Terus. Oh yaudah mungkin ada boneka kali tinggal kali ya. Sama anak-anak yang bawa boneka dari rumah sakit gitu. Yaudah gak apa-apa ditinggalin gitu. Tiba-tiba bayar administrasi. Ngambil obat. Dan Mina ada di sebelah kursi itu lagi. Terus. Oh mungkin anak tadi bawa. Dan ngikut ke sini gitu. Masih belum ngeh terhadap. Apakah Mina ini mengikuti atau apa gitu. Sampai pada akhirnya ke kamar mandi. Tiba-tiba tuh selesai dari kamar mandi tuh. Kayak kamar mandi tuh bilang. Bawa aja nih Nanya. Gak apa-apa. Ada suara ya. Iya. Bawa aja. Pernah suatu ketika menemukan satu gelang. Yang dibawa. Tapi gelang tuh unik. Ucuk banget. Tapi gak tau kenapa pas dipegang tuh berat. Berarti tuh seperti gak konek sama kita sendiri. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kita dapet satu benda. Yang kita bawa tuh anteng banget rasanya. Ya udah gitu. Berarti dia feel sama kita gitu. Nah sejak itu bawa Mina. Mina ikut kemana-mana. Sampai lah akhirnya ke radio. Sejujurnya. Di radio itu. Mina itu ngebantu sekali terhadap. Mereka-mereka yang seharusnya gak dateng tuh dateng. Karena memang programnya di saat itu juga berbau misteri. Dan siarannya dari jam 10 sampai jam 12 malam. Dan Mina tuh sangat ngebantu. Ada satu lagi. Percaya gak percaya. Jadi anak-anak rere tuh yang cowok. Ngasih. Mungkin tau kali ya. Godzilla. Jadi dia itu miniatur gitu. Tapi setinggi ini. Tinggi. Bilang. Bunda nanti kalau misalnya bunda siaran. Bawa ini ya. Gitu loh. Kenapa gitu. Gak apa-apa bawa aja. Ternyata iya. Mina itu tinggal. Entah kenapa hari itu Mina tinggal. Terus tiba-tiba bawa Godzilla. Dan Godzilla itu yang sangat ngebantu di mobil. Karena di belakang mobil setiap pulang siaran. Setiap pulang siaran. Setiap dari habis cerita horror. Itu pasti selalu ada di belakang mobil. Betul. Ya. Pernah ada yang kursi sebelah kiri. Itu berat banget. Sampai mobil itu susah jalan. Kayak kita bawa orang rame banget. Gitu loh. Pernah juga suatu ketika. Yang dia cuma duduk dengan rambut. Yang set jatoh. Yang ngomong. Tolong. Panggilan saya disini beta ya. Tolong beta kak. Gitu loh. Tapi dengan suara yang sangat-sangat liri. Ada juga anak kecil yang di parkiran. Yang megangin kak bantu beta ntar pulang. Gitu loh. Mau dibawa kemana. Gitu loh. Karena sejujurnya re-re bisa melihat itu. Tapi tidak bisa membantu dalam tingkat yang lebih jauh. Misal Fero di rumah. Re kayaknya rumah gue tuh ada sesuatu deh. Lo bisa gak bantu keluarin mereka gitu. Ngobrol bisa, ngeluarin gak bisa. Karena itu ada lagi stepnya. Tahapnya. Dan kalau misalnya kamu mau langkahin itu. Setiap apa yang kamu lakukan. Pasti bakal ada bayaran terhadap yang kamu lakukan. Ada konsekuensinya. Yang mana itu keluarga kamu. Yang mana itu kamu sendiri. Gitu sih sebenarnya. Kalau di radio tuh banyak. Di kolong meja. Lagi siaran tuh lucu banget sumpah deh. Ngintip ya. Iya. Lagi siaran gitu. Tiba-tiba tuh kayak. Eh what? Apa? Setelah lihat. Oh oke gitu langsung. Oke sip santai. Terus tiba-tiba di belakang. Kayak ada. Jadi waktu itu pernah kami semisteri. Ketemu sama anak indigo dari Kalimantan. Bisa kebayang Kalimantan Kupang tuh jauh banget gitu. Dia bilang re. Di depan radio kan ada pohon mangga. Kan iya kok lu tau gitu ngomongnya gitu ya. Iya soalnya ada gendurowo disitu. Terus tiba-tiba. Re please pulang. Jangan terlalu lama re. Gendurownya ada di parkiran. Pindah dong. Nah malemnya pas lagi gitu. Tiba-tiba teman-teman bilang. Karir Re please karir ini kayaknya bau cendana deh. Ini kenapa ada ini gitu. Yaudah akhirnya setiap kita. Makanya kenapa gue selalu bilang. Apapun yang lu lakukan. Jangan pernah lepas dari doa. Karena itu adalah pagar buat lu sendiri. Ngebentengi diri lu untuk hal yang gitu gak akan tembus gitu. Tergantung lu yakin gak sih terhadap itu gitu loh. Dan akhirnya yaudah. Setelah kita merasa aman-aman-aman gak apa-apa gitu. Kita pulang doa. Buka siaran doa. Pulangnya juga dengan doa. Tapi tetep aja ada di mobil. Ada. Re yang menarik tadi katanya Re kalau Mina ini tameng ya ibaratnya ya. Yang jagain gitu ya. Jagain dalam arti kata gini. Mina pernah gak ada koneksi langsung. Komunikasi langsung sama Re? Siapa dia? Kalau boleh dibilang itu Mina tuh sebenarnya cewek usia 17 tahun. Yang gak diingin sama ibunya. Karena hamil di luar nikah. Terus setah kenapa Mina masuk ke mediasi boneka ini. Gak tau boneka ini asalnya dari mana. Tapi cewek tuh masuk ke mediasi boneka ini. Tapi so far sejauh ini Mina tuh kayak yang. Apa ya. Kayak sekarang tuh udah menerima keikhlasan hati. Karena kalau ditanya posisi dia tuh sekarang gak disini gitu. Mina tuh berasal dari salah satu kabupaten Jawa Barat. Perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Di tengah-tengah. Gue gak bisa sebutin nama daerahnya apa. Tapi disanalah dia tinggal gitu loh. Dan sejauh ini Mina tuh selalu ngebantu. Kalau misalnya ada yang aneh datang ke rumah. Karena di rumah tuh selalu lewat. Jadi tuh di komplek lama gue tuh ada orang lagi persugihan. Ngedatengin orang gak pake kepala di kumpang. Yes. Jadi dulu malam. Terus tiba-tiba sering banget lewat tuh. Menjelang maghrib tuh gak ada kepala. Terus kadang muncul. Hanya ada tuh kayak di depan pagar tuh kayak. Lu bisa pernah nonton zombie kan dia? Kepala yang ada tuh sebenernya pagarnya digoyeng-goyengin. Kayak gitu gitu loh. Nah Mina tuh bilang. Jangan lupa garam. Jangan lupa apa. Karena mediasi. Mediasi terhadap hal lagi tuh garam sih. Terbaik. Terbaik ya. The bestnya itu emang garam. Jadi kalaupun kamu mau pergi camping kah. Which is mau ke rumah yang baru kah. Mau kemana aja. Please ada garam. Walaupun sedikit garam kasar ya. Maksudnya bukan garam halus. Jadi ya Mina asalnya dari situ. Tapi kan ada yang bilang begini. Makhluk goib ya. Dari dunia lain. Mereka udah lewat laut. Itu udah gak bisa. Gak bisa ngikut gitu. Tapi Mina ini bisa ya. Maksudnya dengan mediasi sebagai boneka. Gimana ya itu koneksinya? Gimana ceritanya kalau kita bisa berpindah ke astral lain? Kok jelas bisa sekali. Ya kan? Gak jauh beda dengan itu. Beda dengan santet ya? Ya. Beda. Kalaupun santet tergantung seberapa kuat. Seberapa kuat ilmu untuk nyampe. Lebaknya dia ya? Ya. Kasar cerita ini ada baru-baru kejadian. Seorang yang terlalu sombong sih menurut gue. Jadi yang didatang ke tablolong. Bicara soal rumput laut. Pengen beli itu. Tahu dong ya. Oma-oma disitu kan dari seberang ya. Semau. Please semau jangan diremehin. Karena itu gila. Keren banget. Kalau pinter disitu. Lo bakal dapet sih feelnya terhadap semau gitu loh. Jadi. Karena dia terlalu arogan. Sehingga memaki oma tersebut. Oma cuma masuk loko. Gak keluar-keluar sekitar 15 hari. Lo bisa bayangin ada 17 kia yang meninggal. Hanya dari Kupang, Bandung. Dan itu dia hidup. Tapi kayak frozen. Beku banget. Nge-freeze banget gitu loh. Di hotel. Dan mayat dan tubuhnya itu dibawa pake pesawat. Dan pesawat gak ada yang mau terima. Yang mana ke kia yang ke-18. Kia yang mati. Oma mati. Dia hidup. 18 orang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ilmu itu. Nah kembali. Ini kaya nyata ya. Yes. Lo gak bisa resahkan. Merinding gitu ngeliatinnya. Iya. Sekarang gue lagi merinding. Iya. Oma itu. Baik banget sih orangnya. Sederhana menurut gue tuh. Tapi karena sombong. Jadi itu dia. Kita tuh kalau bicara soal gaib. Gak bisa dibilang dia gak ada. Ada. Iya. Jadi gini. Ada yang mengatakan. Setiap bayi yang lahir di dunia itu. Beribu. Setan. Iblis keluar. Betul. Beribu malaikat keluar. Aku pernah dengar itu. Itu berbarengan. Iya. Terus lu percaya di mana yang gaib ini gak ada. Iya kan. Secara ilmu ketuhanannya tuh kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu masih bilang. Enggak kok. Kenapa dibilang. Anak setan gitu. Misalnya lupa diazanin. Atau di apain. Karena memang berbarengan antara. Kalau di Feng Shui China tuh. Yin and Yang. Dan dia berbareng antara malaikat. Sama Iblis. Hitam dan putih. Iya sih. Gitu. Nah. Kalau apa yang dialami oleh Ray ini ya. Ibaratnya. Punya kelebihan lah. Indra ke enam lah. Ibaratnya kayak gitu ya. Berat ya. Karena kan tidak semua orang mau. Untuk dikatakan indigo. Atau punya indra ke enam. Takutnya dikatakan gila. Dan lain sebagainya. Tapi kemampuan Ray kayak gini. Selama ini yang udah Ray gunakan. Manfaatinnya tuh seperti apa? Kalau dibilang indigo. Kayaknya gue. Lebih ke indigo secara otodidak. Kamu lebih otodidak ya? Iya. Gue lebih otodidak. Bukan anugerah yang. Anugerah yang. Enggak. Otodidak. Tapi. Kalau udah digunakan buat apa aja tuh. Kayak lebih ke ngejaga keluarga sendiri sih. Lebih ke diri sendiri yang dimanfaatin ya? Iya. Atau teman ya? Iya teman. Terus kayak teman. Kak kenapa gue tuh mah kayak. Jodoh tuh gue mau. Dia gak mau gitu. Eh ternyata tuh ada tante kunti warna merah di belakang. Aura. Mutupin aura dia. Terus kita kayak. Kayak kita tuh kayak bisa. Apa ya? Kayak gak bisa ngebaca karakter orang itu. Gitu loh. Dan biasanya kalau kita sesama tuh bisa langsung tau ya? Langsung. Connect aja. Connect aja. Connect aja gitu. Oh. Sama kayak sekarang kan tuh lagi. Apa ya? Bisa dibilang kayak booming banget yang spirit doll. Tau gak sih? Iya. Itu baru sekarang. Padahal sebenarnya itu udah lama. Itu yang aku juga heran kok. Kenapa baru boomingnya sekarang ya? Spirit doll tuh bukan harus boneka yang berbentuk bayi. Ataupun cewek yang rambutnya. Enggak. Enggak. Apa aja? Media apa aja sebenarnya? Media aja. Doll apa aja? Boneka apa aja? Benar. Selama itu berbentuk manusia. Gambar pun kalau itu berbentuk manusia. Atau makhluk hidup. Iya. Dia bisa ke situ. Dan dia minta tanggung jawab dong. Iya. Apa yang udah lu perbuat terhadap gambar ini. Dan itu pasti ada pertanggung jawaban. Apakah dia minta nyawa. Makanya. Apapun yang di muka bumi ini. Semua itu ada pertanggung jawaban. Yang mana itu loh. Baik buruk. Lu mau baca tarot. Lu mau membantu seseorang. Gitu loh. Itu ada konsekuensinya. Kembali ke lu milih yang bagian mana. Benar. Itu sih sebenarnya. Aku setuju kalau tentang yang itu. Wah. Pengalaman sama Minanya juga luar biasa ya. Sampai sekarang ya. Minanya tuh baik sebenarnya. Tapi kalau orang yang sekali ngeliat tuh. Minanya tuh akan ngeliat aura orang yang gak baik. Itu kayak. Kayak gue gak suka. Iya. Minanya akan berubah. Betul. Dan Minanya datang sebelum itu bilang. Kayak barusan masuk. Minanya cuma bilang. Gak apa-apa di lantai dua. Terus tadi mau pergi sholat. Minanya cuma bilang. Jangan lupa sungkeman. Setelah sholat. Udah. Gitu doang. Kayak ngasih. Re gak usah ke situ Re. Kayaknya itu gak baik buat lu. Gitu loh. Gitu aja. Benar-benar. Itu sih aku setuju juga ya. Jadi kamu punya temen juga. Ibaratnya secara tidak langsung. Kamu punya temen. Minanya tuh udah hampir. Tiga tahun gak keluar loh. Sumpah bener ini the first. Paling banget. Ini the first time aku juga ketemu sama Minanya. Kenapa? Kenapa butuh tiga tahun? Karena memang. Pengen meng-close sesuatu yang seharusnya gak muncul lagi. Gitu loh. Kadang capek. Ada orang yang kayak. Menyalahgunakan. Eh lu bisa loh liat. Please dong liat gue. Gitu. Gak. Gak segampang itu. So far kayak. Beberapa adik-adik tak di kayak. Kak. Gue tuh gini-gini. Itu energinya juga terpuras. Karena kita harus melampaui dari dia. Which is dia ngomong rumah gue disana. Lu bisa berdiam diri ngeliat. Oke kayak gitu. Terus kayak karakter seseorang. Kenapa bisa tau baca karakter lu? Karena itu memang bawaan tubuh membaca. Dan itu nguras energi. Kayak lu baca tarot juga pasti ngeluarin energi yang banyak kan. Gitu loh. Nah bagi yang mengerti. Oke kita paham. Gak yang ngerti. Gimana dong? Gitu loh. Ya pasti di ngata-ngata ilan. Terus ya kadang di. Ya musyrik itu kalau meyakini dan menyembah. Menurut gue. Kalau musyrik itu meyakini. Lu yakin banget sama itu benda. Dan benda itu mendatangkan kekayaan buat lu. Kesejahteraan buat lu. Oke. Udah berubah keyakinan. Lu gak percaya sama yang di atas dong. Tapi kalau so far lu hanya berasa. Lu butuh teman gitu loh. Yang mana gak harus manusia loh. Ya. Karena apa? Gue cape lah manusia jaman sekarang. Aku munafik banyak banget cek. Ya kan. Tapi kalau misalnya lu berteman sama ini. Ya udah real. Gak baik. Gak oke. Udah lu jalan sama dia. Selagi lu gak gangguin gitu loh. Betul. Kembali ke hati sih menurut gue. Kalau lu tulus. Dia akan balik ke lu. Apa yang lu tanam. Itu yang lu tuai. Benar. Benar. Dan itu juga pernah. Aku alamin ya. Secara pribadi ya. Hubungan koneksi antara. Ya. Mereka dan kita. Itu pernah. Kenapa para orang-orang yang punya penglihatan seperti itu damai tenang aja. Gak ada tanda-tanda kutip. Lu harus mati bulan depan atau lu akan sakit. Karena dia bisa berdamai sama orang itu. Dan bisa berdamai sama dirinya. Itu alamnya dia. Ini alamnya gue. Tetap tau porsi masing-masing. Intinya itu. Dan jangan saling melewati batas. Itu yang paling penting. Ada beberapa yang melewati batas. Akhirnya masalah juga buat dirinya sendiri ya. Ya iya. Karena tidak bisa membedakan dunia ini dan dunia itu. Ray kalau bicara soal dunia gelap ya. Ada tidak ketika pengalaman kamu ya. Di radio atau mungkin di entah dimana. Di belakang jog mobil kamu dan lain sebagainya. Ada tidak sosok yang mengerikan banget gitu. Yang menghampiri kamu. Dan mungkin ada permintaannya dia. Atau mungkin gangguin. Kalau boleh cerita ke masa lalu ya. Oke. Jadi waktu itu di pesantren. Karena pesantren. Kita tuh anak pesantren tuh selalu berusaha untuk mendapatkan timing di jam 3 tahajud. Tapi tahajudnya gak di dalam masjid. Bagaimana kamu bisa tahajud tuh di alam terbuka gitu loh. Nah suatu ketika kita tahajud di satu gedung. Di atas gedung itu ada aula yang memang kosong. Biasanya kita gunakan kalau misalnya ada acara-acara nasyid. Segala macam kita latihan di situ. Momennya di saat itu kita sholat di sana. Jadi kita tuh udah tau tempat-tempat yang mana yang bakal kita ambil gitu loh. Jadi pojokan ini siapa, pojokan ini siapa. Suatu ketika sholat. Habis sholat. Tah kenapa hari itu gue sendiri sholat. Gak tau kenapa temen-temen gak ada di atas itu. Di hati kecil tuh berpikir di saat itu. Oh kayaknya dikasih peluang deh nih gitu loh. Bahwa saya pengen banget deket sama Tuhan gitu loh. Karena merasa kalau saat tahajud itu dengan lebih sunyi tuh lebih kusuh. Merasanya kayak gitu. Sampai pada akhirnya setelah sholat. Tiba-tiba tuh pas disujud terakhir. Ada yang sujud di sebelah. Which is sebelumnya gak ada gitu. Dan terus udah selesai zikir segala macam. Dari belakang ada tangan yang ngulurin itu buat Saleman. Itu tangan dingin banget. Dingin. Dingin. Sedingin nih. Belum pernah ngerasain tangan sedinginnya tuh. Lo megang es. Oke literally dingin. Tapi gak dingin dengan kehampaan. Yang bisa kita rasakan dari sentuhan demi sentuhan gitu loh. Jadi pas di saat tersentuh itu ngerasa kayak. Kok bisa kosong banget gitu. Pas ditoleh ke belakang tuh gak ada. Gitu. Terus. Pernah juga. Sumba. Jadi tuh karena suami tuh kan kelilingnya. Bisa berada di kupang itu karena suami sebenarnya. Jadi pas di Sumba. Ada gagal panen waktu itu. Dia Sumba. Gue waktu itu baru punya anak yang pertama. Tinggal disana. Terus tiba-tiba karena dia datang ke rumah dengan meminta. Tapi dengan tanda putih gak sopan banget. Gitu loh. Cara mintanya tuh gak enak gitu loh menurut gue. Terus. Kita bilang sopah minta maaf. Saya gak bisa bantu gitu loh. Dengan alasan permintannya adalah. Lu harus kasih gue karena gue pengen ngerantau ke negara ini. Gitu loh. Lu punya beban kenapa harus gue yang bayar? Gitu loh. Dengan. Dengan ditakarkan sekian. Mikir dong gitu loh ya. Ini rakyat setempat. Terus tiba-tiba. Jadi malemnya. Dikasih tau kayak gini. Re gitu. Coba liat deh ke pojokan sudut kamar. Dan lu tau apa yang gue liat di ventilasi atas. Itu ular. Ular. Bisa kebayang gak sih dinding yang kayak begini licin dengan cat. Lu bisa lihat ular tiba-tiba ada. Segede apa? Kayaknya. Segede botol. Oh enggak, enggak. Itu terlalu gede sih menurut gue. Kayaknya sejempol kaki. Sejempol kaki? Iya. Warnanya? Hitam pekap. Mengkilat? Iya. Itu berarti gak bagus. Iya pasti kiriman dong. Nah setelah itu dateng. Gak lama itu kejadian di jam 11 malam. Jam 2, jam 3 pagi. Itu ada. Kalau orang sini bilang kakek itu bayi kan ya? Iya. Dengan pakaian adat berdiri di pojokan nari. Itu yang bikin gak enaknya tau megangin Sarah. Jadi Sarah tuh dipegangin tangannya. Dan dia ada di sebelah. Jadi tuh anggap lah ini Sarah. Ini bayi. Sarah itu anaknya Ren. Iya. Sarah anaknya aku. Yang pertama Sarah dipegang. Dan itu tuh di lemari. Pas itu gak gimana cara lu ngelepasin. Sementara dia udah megangin anak lu. Gitu loh. Dan akhirnya suami tuh gak bisa. Gak lihat. Suami tuh wicis lihat. Tapi gak bisa gerak. Entah kenapa di saat itu cuman bilang duduk. Hanya duduk bersila bilang. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Tapi tolong anak saya gak berdosa. Kalau mau bawa saya bawa saya. Dan untuk the first time gue ngelihat tubuh gue keangkat. Jasad gue di kasur. Roh gue jalan. Amo bayi. Dan itu ternyata. 100 meter dari rumah gue ada satu kuburan tua. Disitu kita buat perhitungan. Dan lu tau dia minta apa ke gue. Lu harus ada disini. Nyaipin makanan. Literly apapun itu kayak babika. Atau apa saja. Gue bilang sorry gue gak bisa. Tiga hari setelah itu lebam. Semua. Gue balik. Tapi gue balik tubuh gue ada di depan pintu. Padahal tadi jasad gue tuh ada. Secara raganya tuh ada di kasur. Saami gue sampe ngomong. Kenapa bisa sesubuh ini ada disini. Kamu di dalam loh tadi gitu. Dan kamu lihat ada bayi. Dan kamu gak bisa ngapa-ngapain. Yang penting Sarah gak apa-apa. Tangan Sarah tuh berbekas merah. Dan itu emang cekraman dari si bayinya itu. Sejak itu gue bilang. Pertama kali gue nginjakin kaki di daerah itu. Gue gak dapat feel. Beda di saat gue di Kalimantan. Kalimantan boleh maaf kata ya. Setengah manusia atau setengah hewan ada. Namanya panglima burung. Kita gak takut. Maksud gue. Dia gak senakal dan gak senoing. Iya. Tapi ini rese banget. Gitu loh. Dan di saat itu gue ngerasa. Tuhan bantu saya. Untuk saya bisa kembali ke keluarga saya. Karena tubuh saya sekarang ada di kamar. Sementara saya jalan. Gitu loh. Saya jalan liatin dia gitu. Dan dia harus minta sesuatu. Yang saya gak bisa lakukan permintaannya dia. Gitu loh. Dan akhirnya yaudah. Gue cek balik. Tapi anehnya gue ada di depan pintu bangun. Tiga hari lebam. Dan lebamnya tuh Ren. Gak lebam yang kayak lo ditonjok apa. Enggak. Lebam di sebebagai macam sudut. Kayak lo kekurangan zat. Vitamin apa gitu. Di tubuh lo. Di paha lo. Di betis lo. Di lengan lo. Di dada lo. Di punggung lo. Sampai laki gue bilang. Lo kenapa bisa kayak gini? Gitu. Itu yang bikin gue akhirnya bilang. Oke. Gue gak mau di sini. Kayaknya gue harus jalan. Dan move. Dari sini. Dari semua pengalaman tadi ya Rey. Apa yang bisa lo ambil? Hikmatnya dalam hidup lo. Artinya dengan kemampuan lo punya. Pengalaman yang cukup mengerikan. Yang tadi lo cerita gitu. Hikmatnya apa nih buat lo? Yang bisa lo ambil. Hal positifnya. Positifnya adalah. Mereka ada dimana-mana. Dan gue percaya sama mereka. Kalaupun misalnya lo dikasih. Bisa dibilang anugerah yang kayak sekarang lo punya. Please jangan disalah gunain. Kalaupun niat lo baik. Dan lo tulus buat keluarga lo. Lo akan dibantu kok jalan keluarnya. Gitu loh. Dan lo juga akan dijaga. Secara tubuh lo. Gitu loh. Tapi kalau misalnya lo gunain. Dengan tanda kutip lo punya kemampuan. Lo gunain ke yang lain. Gak akan baik buat lo juga. Gitu. Jadi kalau gue sih ngerasa. Ini anugerah yang gak akan pernah gue buang. Dan gue gak pengen nutup portalnya. Dan biarin aja lady folk. Jalan aja kayak gitu. Sehingga. Ngebantu gue. Anak gue. Cucu gue. Atau cicit gue kelah. Waduh malam. Gak ada yang tau. Gitu loh. Jadi ya. Gak ada yang perlu di. Wah saya dapet penglihatan ini. Dan saya harus buang. No. Tergantung lo bisa damai gak sama diri lo. Selagi manusia bisa berdamai sama dirinya. Selagi manusia bisa bersyukur sama dirinya. Dan selagi manusia punya keyakinan sama yang memberi. Insya Allah jalannya baik-baik aja. Setuju saya 100% sama kamu. Ya itu sih. Kembali ke kita mengontrol itu. Itu yang sama. Sama kayak lo depresi. Gak bisa damai sama diri lo. Lo buat apa. Gak mungkin dong psikolog bisa nyembuhin lo. Betul. Tetep diri lo sendiri. Itu sebenarnya. Ya betul sekali. Karena memang kontrol dari diri kita. Kalau hilang. Yang kontrol. Itu mereka. Yes. Sama kita takut banget sih. Kenapa selalu. Ada nanya. Kenapa sih hantu itu ada di pojokan Re? Kenapa selalu. Kenapa mereka suka pojokan? Kenapa harus pohon? Kenapa mereka harus ada di hutan? Karena memang energi itu mereka butuh kayak lampu. Mereka butuh energinya. Pohon mereka butuh energi. Termasuk lo. Kalau lo takut. Energi lo yang akan mereka serap. Dan lo akan jadi yang. Oh my God. Takut banget. Tapi makin takut makin senang mereka. Makin besar. Makin gede mereka. Kembali ke diri kita. Iya. Oke. Jadi itu satu hal positif yang udah dikasih tau Re juga. Jadi buat kita semua. Khususnya buat BNS Qued juga. Yang mungkin setelah penonton ini. Dan merasa kayaknya saya juga seperti itu ya. Dan Re udah menjadi mewakili begitu. Jangan takut. Tetapi juga jangan sampai itu menjadikan kita sombong. Iya. Dengan kemampuan yang kita miliki. Sampai salah menggunakannya. Iya. Dan jangan takbur ya. Iya. Jangan takbur. Karena kalau takbur itu akan berdampak yang fatal banget buat kita. Kembali ke diri sendiri. Be yourself. Dan percaya aja gitu loh. Bahwasanya apa yang kamu rasakan dia ada bilang saya gak ganggu dan saya gak kenapa-kenapa. Iya. Tetap jalanin seperti itu ya. Iya. Demikian episode perdana kita dalam BNS Mirror. Misteri Horror. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Buat kamu yang bergabung disini boleh. Jangan lupa juga untuk mengirimkan pengalaman mistis kalian di email di bawah ini. Saya tunggu ya. Intinya satu hal. Percaya atau tidak? Mereka ada. Mungkin saja saat ini ada di samping kamu. Berarti kata T. Percaya bahwa ketika orang itu sudah meninggal, arwahnya itu masih ada di sekitar dia. Dari gumpalan darah itu dia sendiri bisik sama saya. Coba ambil darah saya, dibersihin darah saya gitu. Karena ketika saya sedang rias dia itu, ada sementara makeup-makeup itu, matanya kebuka. Terima kasih.